Hai semua, balik lagi dengan aku Lisna channel Nah di video kali ini aku ingin masak udang Udangnya aku masak seperti ini aja, saus asam manis Ini enak banget dan masaknya juga sangat gampang Nah jika ingin tahu resep dan cara masaknya, nonton terus videonya hingga habis Nah langsung saja ke cara masaknya Disini aku sudah menyiapkan 500 gram udang Dan udangnya sudah aku bersihkan Dan kotorannya di punggung udah aku buka Udah aku tarik Nah ini udangnya, aku sisihkan dulu Kemudian untuk bumbu irisnya ada 4 siung bawang putih Dan ini bawang putihnya aku geprek Kemudian cukup diiris-iris seperti ini Nah jika sudah, ini aku sisihkan dulu Kemudian ada 2 buah cabai besar merah Dan cabainya dipotong serong seperti ini Kemudian disini juga aku menambahkan 3 buah cabai besar hijau Dan ini sama, dipotong serong aja seperti ini Nah ini udah selesai Aku sisihkan dulu Kemudian ada 2 buah tomat Dan tomatnya aku potong Seperti ini Nah ini udah selesai Aku sisihkan dulu Kemudian ada 1 per 2 bawang bombay Dan bawang bombaynya juga aku iris seperti ini Nah jika sudah, ini aku sisihkan Kemudian siapkan wajan Panaskan minyak secukupnya Kemudian tumis bawang putih terlebih dahulu Ini bawang putihnya kita tumis hingga harum Nah jika sudah seperti ini Tambahkan bawang bombay yang sudah diiris-iris tadi Dan bawang bombaynya aku gunakan separuh aja Nanti yang separuhnya kita campurkan di terakhir Nah jika sudah harum Kemudian tambahkan 3 sendok makan saus sambal Kemudian 3 sendok makan saus tomat Lalu 2 sendok makan kecap manis Dan 2 sendok makan saus tiram Kemudian tambahkan 1 per 2 sendok teh garam 1 sendok teh gula pasir 1 sendok teh kaldu bubuk Kemudian ini kita aduk Agar semua tercampur merata Nah jika sudah tercampur merata Masukkan udang yang sudah dibersihkan tadi Kemudian ini diaduk dibolak-balik Lalu tambahkan 200 ml air Kemudian ini diaduk lagi Agar semua tercampur merata Kemudian masukkan cabai besar yang sudah dipotong-potong Tomat juga yang sudah dipotong tadi Lalu bawang bombay Kemudian ini kita aduk dibolak-balik Hingga semua bahannya menjadi layu Atau cabai Bawang bombaynya itu berubah jadi layu Nah jika sudah mendidih seperti ini Tambahkan 1 sendok makan tepuk maizena Yang sudah aku larutkan Kemudian diaduk-aduk Hingga mengental Nah ini sudah mulai mengental Dan udangnya juga sudah mateng Dan ini kita koreksi rasa Jika rasanya sudah pas Kompor bisa dimatikan Dan udangnya siap untuk disajikan Nah selanjutnya ini aku pindahkan ke piring saji Nah ini dia Udang saus asam manisnya sudah mateng Sudah selesai kita masak Ini rasanya enak banget Pedas, manis, asam dan juga gurih Dan ini juga masaknya sangat gampang Nah sampai disini saja video aku Semoga video ini bermanfaat Selamat mencoba dan terima kasih sudah menonton Hai semua Balik lagi dengan aku Lisna channel Nah di video kali ini Aku ingin masak telur kuah santan Ini rasanya enak banget Dan masaknya juga sangat simpel Nah jika ingin tahu resep Dan cara masaknya pembunya apa aja Nonton terus videonya hingga habis Nah langsung saja ke cara masaknya Disini aku sudah menyiapkan 12 butir telur Kemudian 3 buah tomat Dan tomatnya aku potong-potong Seperti ini Nah ini udah selesai Aku sisihkan ke wadah dulu Kemudian 2 buah cabai besar merah Dan cabainya Aku potong serong seperti ini Nah ini udah selesai Aku sisihkan Kemudian ada 4 batang daun bawang Dan daun bawangnya aku iris-iris seperti ini Nah selanjutnya untuk bumbu halusnya Ada 8 siung bawang merah Ada 9 siung bawang putih Kemudian 3 butir kemiri Yang sudah aku sangrai Dan 1 ruas jahe Kemudian 1 sendok teh kunyit bubuk Kemudian 1 sendok teh ketumbar bubuk Dan 1 sendok teh lada bubuk Lalu aku tambahkan sedikit minyak Untuk melumatkan Kemudian ini aku blender Nah ini yang sudah di blend Selanjutnya siapkan wajan Lalu tumis bumbu Yang sudah dihaluskan Dan ini kita tumis Hingga harum dan mateng Nah jika sudah mateng Seperti ini Tambahkan 800 ml air Kemudian ini diaduk Agar bumbunya tercampur merata Lalu ini kita masak Hingga airnya panas Nah jika sudah panas Masukkan telur Satu persatu Dengan cara seperti ini Nah ini tuangnya pelan-pelan aja Agar telurnya Tidak terlalu hancur Nah jika sudah Ini kita biarkan Hingga mendidih Atau hingga telurnya mateng Dan ini airnya sudah mendidih Dan telurnya juga Sudah hampir mateng semua Dan ini kita aduk Perlahan aja Nah karena aku merasa Airnya masih kurang Dan ini aku tambahkan lagi 200 ml Lalu tambahkan 100 ml santan instan Nah ini ukuran santannya 200 ml ya Tapi aku gunakan Separuhnya aja Dan ini aku simpan lagi Di kulkas Nah selanjutnya Tambahkan garam 1.2 sendok teh Gula 1.5 sendok teh Dan 1 sendok teh Kaldu bubuk Atau ini bisa disesuaikan Dengan selera masing-masing Nah kemudian Ini kita aduk Dengan cara Pelan-pelan Seperti ini Nah jika sudah mendidih lagi Seperti ini Masukkan cabai besar Yang sudah diiris-iris Dan tomat yang sudah dipotong Tadi Dan ini tinggal diaduk Pelan-pelan aja Nah terakhir Masukkan daun bawang Kemudian ini diaduk-aduk lagi Agar semua tercampur merata Dan Ini jangan lupa Dikoreksi rasa Jika rasanya sudah pas Kompornya bisa dimatikan Dan telurnya siap Untuk disajikan Nah ini selanjutnya Aku pindahkan ke piring saji Nah ini dia Telur ceplok Kuah santannya sudah matang Sudah selesai Aku masak Ini rasanya enak banget Kuahnya juga sangat gurih Dan masaknya juga sangat simpel Nah sampai disini saja Video aku Semoga video yang bermanfaat Selamat mencoba Dan terima kasih Sudah menonton Hai semua Balik lagi dengan Aku Lisna channel Di video kali ini Aku ingin masak Ikan tongkol Bumbu kemangi Ini enak banget Bikin tambah selera makan Dan ini pastinya Bikin boros nasi Nah jika ingin tahu resep Dan cara masaknya Nonton terus videonya Hingga habis Nah langsung saja Ke cara masaknya Disini aku sudah menyiapkan 1 kg ikan tongkol Yang sudah aku bersihkan Kemudian tambahkan Satu buah jeruk nipis Jeruknya kita iris Kemudian peras airnya Seperti ini Lalu ini kita Bolak-balik ikannya Agar jeruknya Tercampur merata Dengan ikan Nah jika sudah selesai Ini bisa disisihkan dulu Selanjutnya disini Juga ada 4 kotak tahu Dan ini tahunya Aku potong dengan Bentuk segitiga Seperti ini Untuk potongannya Sesuai selera Bisa kotak-kotak Kecil juga Nah yang ini Sudah selesai Selanjutnya Kita goreng ikan Di minyak yang sudah Dipanaskan sebelumnya Nah jika sudah Agak kecoklatan Seperti ini Jangan lupa dibalik Agar matengnya Merata Kemudian ini Kita goreng lagi Nanti Hingga matengnya Sempurna Nah ini ikannya Sudah mateng Merata Lanjut ini kita Angkat Kemudian ditiriskan dulu Agar minyaknya Naut kurang Nah selanjutnya Tahu yang sudah kita potong tadi Selanjutnya kita goreng juga Gorengnya setengah mateng aja Jangan terlalu kering Nah jika warnanya Sudah agak kecoklatan Seperti ini Jangan lupa dibalik Agar matengnya Merata Dan ini matengnya Sudah merata Ini kita angkat Kemudian tiriskan Nah selanjutnya Untuk bumbu-bumbunya Ada 2 buah tomat Dan tomatnya Ini aku potong Seperti ini Ini udah selesai Bisa disisihkan dulu Kemudian ada 3 batang daun bawang Untuk daun bawangnya Ini aku potongnya Agak panjang Seperti ini Agar nanti juga Terlihat cantik ya Lalu ada 1 ikat daun kemangi Ini udah aku petik Dan udah aku cuci bersih Kemudian Untuk bumbu halusnya Ada 10 siung bawang merah Ada 5 siung bawang putih 2 buah cabai besar merah Kemudian 10 cabai merah keriting Lalu 20 buah cabai rawit Jika suka pedas Ini bisa ditambah lagi Kemudian 1 ruas lengkuas Dan 1 ruas jahe Ini aku potong dulu Agar mudah halus Kemudian 1 sendok teh kunyit bubuk Lalu aku tambahkan minyak Untuk melumatkan Nah selanjutnya ini Aku haluskan dulu Dan ini yang sudah dihaluskan Selanjutnya Kita panaskan wajan Lalu tumis Bumbu yang sudah dihaluskan Lalu tambahkan 3 batang serai Ukuran kecil Untuk serai yang besar Cukup 2 aja Dan ini kita tumis Hingga harum dan mateng Agar tidak langu Nah jika bumbunya sudah mateng Seperti ini Masukkan ikan yang sudah digoreng Dan tahu yang sudah digoreng tadi Lalu tambahkan 150 ml air Nah untuk ikan gorengnya Tadi ini tulangnya Sudah aku lepas ya Dan ini aku masukkan Tinggal dagingnya aja Nah sambil menunggu Bumbunya meresap Tambahkan 1 per 2 sendok teh garam 2 sendok teh gula pasir Dan 1 sendok teh kaldu bubuk Atau bisa disesuaikan Dengan selera masing-masing Kemudian ini kita aduk Agar semua bumbunya Tercampur merata Nah jika sudah mendidih Seperti ini Masukkan tomat Yang sudah dipotong-potong tadi Dan daun bawang Yang sudah diiris Kemudian ini tinggal Kita aduk bolak-balik Dan biarkan Mendidih sebentar Agar bumbunya Lebih meresap Nah terakhir Tinggal masukkan daun kemangi Lalu ini kita tinggal Bolak-balik aja Dan jangan lupa dikoreksi rasa Jika rasanya sudah pas Kompornya bisa dimatikan Dan ikannya siap Untuk disajikan Nah ini ikannya sudah mateng Selanjutnya Ini aku pindahkan ke piring saji Nah ini dia Ikan cakalang pumbu kemanginya Sudah mateng Ini enak banget Rasanya pedas Dan juga gurih Ini pokoknya bikin Nambah selera makan Dan ini biasanya Bakal bikin boros nasi Nah sampai disini saja Video aku Semoga pada yang bermanfaat Selamat mencoba Dan terima kasih Sudah menonton Sampai jumpa Hai semua Balik lagi Dan aku listening channel Di video kali ini Aku ingin masak Ayam suwir Ini enak banget Masaknya juga Simple aja Nah jika Yang ingin tahu resep Dan cara masaknya Bumbunya apa aja Nonton terus videonya Hingga habis Langsung saja Kita ke cara masaknya Disini sudah Aku siapkan 1 kg ayam Ini sudah Aku bersihkan Dan ini aku Ambil bagian dadanya Kemudian Balaskan air Hingga mendidih Jika sudah mendidih Tinggal masukkan Ayam yang sudah Dibersihkan tadi Kemudian ini Kita masak Kita biarkan mendidih Kurang lebih Selama 10 menit Dan ini Sudah cukup Ini saatnya Aku angkat Dan ini bisa Kita sisihkan dulu Hingga Uapnya hilang Atau Tidak terlalu Panas lagi Selanjutnya Ini ayamnya Mau aku suwir Menggunakan garpu Dan sendok Seperti ini Karena ini Masih agak panas Ini kita suwir Seperti ini aja Dan ini Sudah selesai Aku suwir Semua Ini bisa Disisihkan dulu Kemudian Untuk bumbu halusnya Ada 10 siung bawang merah Ada 8 siung bawang putih Kemudian 7 cabai besan merah Ini cabainya Aku potong dulu Agar mudah halus Kemudian 30 buah cabai rawit Ini bisa disesuaikan selera Untuk cabainya Nah ini udah Selesai Aku haluskan Selanjutnya Kita panaskan minyak lagi Di wajan Kemudian Tumis bumbu Yang sudah Dihaluskan tadi Minyaknya secukupnya aja Kemudian Tambahkan 2 batang serai 1 lembar Daun salam Dan 1 ruas jahe Yang udah aku geprek Ini kita tumis Hingga Matang dan harum Jika bumbunya udah matang Seperti ini Masukkan ayam Yang udah disuruh-suruh tadi Kemudian Ini diaduk Di bolak-balik Agar bumbunya Tercampur merata Jika udah merata Seperti ini Masukkan air Sebanyak 100 ml Kemudian Diaduk lagi Di bolak-balik Lalu tambahkan lagi 200 ml air Lalu 1 sendok makan Gula merah 1.2 sendok teh garam 1 sendok teh gula pasir 1 sendok teh kaldu bubuk Atau bisa disesuaikan Dengan selera masing-masing Nah agar lebih enak Dan gurih Disini aku menambahkan 1 bungkus santan instan Ini yang kecil aja Kemudian tinggal diaduk Di bolak-balik Seperti ini Kemudian ini kita biarkan Mendidih Sambil diaduk-aduk Hingga bumbunya meresap Dan terakhir Tambahkan 2 batang daun bawang Yang udah dipotong-potong Seperti ini Kemudian tinggal Di bolak-balik aja Lalu koreksi rasa Jika rasanya sudah pas Kompornya bisa dimatikan Dan ayam suhirnya Siap untuk disajikan Dan ini udah matang Selanjutnya Ini aku pindahkan Ke piring saji Nah ini dia Ayam suhir bumbunya Udah matang Ini enak banget Cara masaknya juga Sangat simple Dan rasanya Pedas dan juga gurih Ini dihedangkan Dengan nasi anget Ini enak parah Sampai disini saja Video aku Semoga video ini bermanfaat Selamat mencoba Dan terima kasih Sudah menonton